Maka membacanya harus dibagaimanakan, didengungkan. Berapa harokatkah kita mendengungkannya? Dua harokat. Walakum makasabatum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin melanjutkan dari hukumnya, mimati hukum yang kedua yaitu idgam. Dari video sebelumnya sudah saya bacakan untuk bet ini. Sekarang saya lanjut ke bet yang selanjutnya. Yaitu Yang artinya Dan yang kedua dari hukumnya, mimati, idgamun yaitu idgam. Bimis liha'ata ketentuannya mimati bertemu dengan huruf mim. Wassami maka dinamai idgaman sagiran. Dinamai idgam sagir. Atau idgam kecil ya. Baik. Untuk yang kedua dari hukumnya, ahkamul mimisakinah yaitu idgam. Jadi yang kedua dari hukumnya mimati adalah idgam. Masih ingatkah hukum mimati ada berapa? Mimati itu ada tiga ya. Ikhfa, idgam, dan yang ketiga idhar. Nah sekarang ini yang akan saya bahas yaitu idgam. Ada berapakah huruf idgam disini? Disini huruf idgamnya ada satu ya yaitu mim. Jadi jika kita di dalam Al-Quran menemui ada mimati. Bertemu dengan huruf mim kembali. Tetapi mim yang keduanya harus berharokat. Harokatnya bebas. Mau berharokat fathah, mau kasroh, ataupun mau domah. Itu bebas harokatnya. Dengan syarat mim yang pertamanya mati. Dan mim yang keduanya harus berharokat. Contoh. Walakum makasabetum. Walakum makasabetum. Kita lihat disini. Walakum. Adakah mim matinya? Ini ya. Mim mati bertemu dengan mim yang berharokat. Kebetulan disini adalah harokatnya. Harokat fathah. Harokat fathah. Tuh. Ada mim mati bertemu dengan mim yang berharokat. Maka jika kita bertemu di dalam Al-Quran. Mim mati bertemu dengan mim yang berharokat. Maka kita kasih nama hukumnya Idhom. Ini hukumnya dinamakan Idhom. Jadi di dalam cara pembacaannya. Yaitu harus didengungkan. Mendengungkannya itu dua harokat. Walakum makasabetum. Begitu cara pengucapannya ya. Tuh. Dari Idhom. Karena ini yang saya jelaskan sebelumnya. Dari hukum mim mati ini. Semuanya ini dinamakan dengan syafawi. Kalau ikhfanya ikhfa syafawi. Kalau Idhomnya Idhom syafawi. Begitupun Idharnya Idhom syafawi. Kenapa dinamakan Idhom syafawi. Alasannya dikarenakan makhrojenya mim. Keluar dari bayina syafatain. Artinya di antara dua bibir kita. Alasannya karena makhrojenya mim. Keluar dari bayina syafatain. Alasannya karena makhrojenya mim. Keluar di antara dua bibir kita. Ataupun boleh kita memberi nama Idhom. Di sini Idhom syafatain. Di sini Idhoman syafatain. Boleh juga kita menamai hukum ini. Idhom syafir. Alasannya kenapa kita menamai Idhom ini Idhom syafir. Karena tarif dari Idhom syafir itu adalah. Sukunul awal taharukus sani. Kalau alasannya Idhom syafir. Saya tulis di sini. Sukunul awal taharukus sani. Jadi sukunul yang pertama dan berharokat yang kedua. Mana sukunul yang pertama? Mim ini. Mim ini sukunul awal. Sukunul yang pertama. Taharukus sani dan diharokatan. Dan diharokat ini ya. Ini ada harokatnya. Huruf yang kedua. Jadi kenapa alasannya kita menamai Idhom ini Idhom syafir. Alasannya ada kaidah. Sukunul awal taharukus sani. Artinya sukunul yang pertama dan dikasih harokat yang kedua. Huruf yang kedua ini ya. Mim yang pertama sukun. Mim yang kedua berharokat. Jadi di dalam Idhom ini cukup simpel. Mudah menurut saya sama seperti Ikhva. Yang sebelumnya ketika Mim mati bertemu dengan huruf Ba. Kalau untuk Idhom ketika Mim mati bertemu dengan huruf Mim kembali. Tetapi Mim yang keduanya harus kita kasih harokat. Maka membacanya harus dibagaimanakan? Didengungkan. Berapa harokatkah kita mendengungkannya? Dua harokat. Dinamakan Idhom apa di sini? Bisa dikatakan Idhom syafawi. Alasannya karena makharajinya Mim keluar dari bayinas syafatail. Atau bisa dikatakan juga Idhom syagir. Alasannya sukunul awal taharukus sani. Sebelum saya tutup di sini. Saya ingin bertanya kepada Anda semua dimanapun berada. Mudah-mudahan bisa memahaminya sehingga bisa menjawabnya. Baik. Untuk lafad. Walakum makasabtum. Harus dibagaimanakan cara membacanya. Walakum. Terdengar? Ya, betul. Harus didengungkan. Kenapa harus kita dengungkan? Ya, karena Mim mati bertemu dengan Mim yang berharokat. Bagaimana cara membacanya, mendengungkannya berapa harokatkah? Ya, betul. Dua harokat. Kenapa kita harus mendengungkannya dua harokat? Karena, ya. Dinamakan hukum apa? Idhom. Idhomnya idhom apa? Syafawi. Ya, betul. Kenapa harus kita namakan idhom syafawi alasannya? Ya, betul. Karena makrojinya Mim keluar dari bayina syafatain. Artinya, antara dua bibir kita. Begitu juga bisa dinamakan idhomnya idhom apa? Ya, ini idhom suhir. Alasannya, sukunul awwal taharukus sani. Sukuni yang pertama dan berharokat yang kedua. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini. Untuk semuanya bisa memahaminya dan mengikuti tata cara pembacaannya yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Untuk yang terakhir, kita bersama-sama membaca kaidah yang berada di dalam kitab Tuhfatul Atfal ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberi fasihat lisan kita di dalam pembacaan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.